Intro Siapa yang tak kenal Habib Usman bin Yahya R.A Seorang sosok ulama besar yang menjadi guru dari semua guru agama khususnya bagi masyarakat Betawi Beliau juga dijuluki segini karena nasabnya yang tersambung dengan Rasulullah SAW Meski berdarah haram Said Usman lahir di kampung Arab Pekojan Jakarta Barat pada tanggal 17 Rabiul Awal 1238 Hijriah atau 1822 Mesehi dan kemudian menetap di pertampuran Jakarta Pusan Nama lengkap beliau adalah Al-Habib Usman bin Yahya bin Agil bin Sheikh bin Abdul Rahman bin Agil bin Ahmad bin Yahya Ayahnya adalah Abdullah bin Agil bin Sheikh bin Abdul Rahman bin Abdul Rahman bin Yahya Sedangkan ibundanya adalah Aminah bin Rishih Abdul Rahman al-Misri R.A. Habib Usman diangkat menjadi Mubti setelah 22 tahun menimba ilmu di 10 negara Beliau kembali ke Betawi pada 1279 Hijriah bulan Rabiul Awal Beliau menjadi Mubti di Indonesia pada pertengahan abad ke-19 Untuk diketahui Mubti adalah seorang ulama yang mengeluarkan patwa sebagai jawaban atas persoalan umman berkaitan dengan hukum Islam Sebagai seorang Mubti, Habib Usman dikenal sebagai ulama berpengaruh Beliau sangat produktif menulis kitab menyangkut berbagai masalah agama Tercatan, sekitar 100 kitab telah ditulisnya Kitabnya dalam huruf Arab Gundul masih bisa dilihat di Gedung Harsif Nasional Salimba Jakarta Pusan Sifat 20 dan Kitab Irsyadul Anam adalah dua kitab di antara sekian banyak kitab karangannya Yang masih menjadi bacaan di medis-medis ta'lim di Jakarta dan di sekitarnya Ketika Habib Usman berusia 3 tahun, ayahnya kembali ke Mekah Beliau diasuh dan belajar agama pada kakeknya, ulama Mesir Pada usia 18 tahun, beliau menyusul ayahnya ke Mekah dan belajar ilmu agama dari sejumlah ulama di Tanah Suci Di antara gurunya adalah Syed Ahmad Zaini Dahlan yang buku-bukunya hingga kini banyak diajarkan di berbagai pesantren 7 tahun di Mekah, Habib Usman kemudian belajar ke Hadra Mautiyaman Di sini, selama beberapa tahun, beliau belajar pada para ulama setempat Kemudian beliau kembali ke Mekah dan terus ke Madinah Antara lain, beliau menuntut ilmu pada Syekh Muhammad Al-Azam Pengarang kitab Mawlid Azam yang banyak dibacakan pada acara-acara maulid di Indonesia Sebagai pemuda yang selalu haus akan ilmu Beliau kemudian belajar ke Mesir dan sempat menikah di negeri piramida itu Kemudian ke Tunisia Di sini, beliau sering bertukar pikiran dengan bukti Tunis Dari Tunis, beliau menuntut ilmu pada ulama terkemuka Al-Zazair Yang kala itu jadi jajahan Perancis Terus ke Maroko dan berbagai negara Mekribi Di negara-negara Afrika Utara Beliau memperdalam ilmu Syariah Kemudian meneruskan perantauannya ke Syariah Menemui para ulama di negeri tersebut Sebelum meneruskan perjalanannya ke Turki Yang masih berbentuk kesultanan Terus ke Baitul Maqdis di Yerusalem Dan kembali ke Mekah pada 1279 Hijriah Beliau kembali ke Batavia Setelah menimba ilmu selama 22 tahun Beliau diangkat sebagai Murti Betawi Pada tahun 1289 Hijriah Menurut Ustaz Ahmad Sarwat Seorang ulama pikir Indonesia Menyebutkan Sosok Habib Usman bin Yahya Bukanlah Habib sembarangan Habib Ilmu agama beliau sangat tinggi dan luas Karya tulis beliau Tidak kurang dari 80 judul kitab jumlahnya Yang sampai hari ini Masih dipakai oleh orang-orang Betawi Untuk mengaji Guru beliau yang pertama Adalah ayah beliau sendiri Syekh Yahya Namun setelah itu Beliau pergi ke Mekah Untuk menunaikan ibadah haji Dan kemudian bermukim di sana Selama 7 tahun Untuk memperdalam ilmu agama Di Mekah Beliau berguru salah satunya Kepada Mubiti Mekah Syed Ahmad Zaini Dahlan Di antara guru-gurunya antara lain Syekh Abdullah bin Hussein bin Tokhir Habib Abdullah bin Umar bin Yahya Habib Alwi bin Syegap al-Zubri Habib Hassan bin Surah al-Bakhar Beliau berpergian Dari satu negeri ke negeri lain Untuk memperoleh Dan mendalami bermacam-macam ilmu Seperti ilmu fikir Ilmu tasawun Tahrir Falah Dan ilmu yang lain Setelah itu Kembali ke Handramon Karena keluasan gelmunya Dan pergaulannya yang sangat luas Habib Husman diangkat menjadi Mubiti Petawi Oleh pemerintah Hindia Belanda Pada tahun 1279 Hijriah Atau bertepatan Tahun 1862 Masehi Beliau kembali ke Batavia Dan menetap hingga diangkat Menjadi Mubiti Menggantikan Mubiti sebelumnya Syekh Abdul Goni Yang telah lanjut usianya Dan sebagai adepi syur Honorer Untuk urusan haram Ustaz Ahmad Sarwan Menceritakan Sebelum menjadi Mubiti Sebenarnya beliau sudah menjadi guru agama Dengan jumlah murid yang sangat banyak Boleh dibilang Dari beliau itulah hampir semua guru Mu'alim, kiai Dan tokoh agama Menuntut ilmu Boleh dibilang Orang-orang Betawi Memang punya sanat ilmu Mirip dengan Di masa salak dulu Dimana setiap ulama Pasti punya jalur Dari mana mereka mendapatkan ilmunya Kalau orang Betawi Mengenal sosok Habib Ali Al-Habsi Kuitang Yang menjadi guru Dari kiai Abdul Syafi'i Dan kiai Haji Tuhir Rahili Maka ketahuilah Bahwa guru keduanya Habib Ali Al-Habsi Kuitang Adalah salah satu murid Dari sekian banyak Sayyid Uthman Murid-murid beliau Yang lain adalah Kihaji Mansur Jembatan 5 Yusuf Mansur Yang kondang itu Konon mengaku sebagai cicit Dari kiai ini Guru Mansur Begitu panggilan akrabnya Merupakan seorang ilmuwan betawi Di zaman penjajahan Belanda Tokoh terkenal lain Yang juga menjadi murid Syed Usman Adalah Syed Abu Bakar Al-Habsi Kebun Jeruk Jakarta Juga ada Syed Muhammad Bin Abdul Rahman Pekojang Kihimakru Kampung Petunduan Senayang Tuan Kuraja Kemala Aceh Kihimuhammad Toba Roni Penghulu Pekojang Jakarta Sebagai mukti Banyak pihak yang mengkritik Kedekatan Habib Usman Dengan orientalis Belanda Mister Hamid Al-Qadri Dalam bukunya Politik Belanda Terhadap Islam Dan Keturunan Arab Menulis bahwa Kedekatannya Dengan Snob Karena keyakinannya Bahwa Snob adalah Seorang Muslim Secara lahiriah Maupun batinia Mukti Betawi ini Meninggal dunia Pada 21 Sofar Atau tahun 1913 Mesehi Pada usia lebih dari 93 tahun Sebelum menghadapi Ilahi Beliau pernah berwasiat Agar jangan dimakamkan Di pemakaman khusus Beliau meminta Dimakamkan Di pemakaman Umum karir Tanah Abang Jakarta Namun pada saat itu Daerah Tanah Abang Terkena proyek Pembangunan Sehingga Maka beliau Dipindah ke Komplek Masjid Al-Abidin Pondok Bambu Jakarta Timur Syed Usman Menjelaskan bahwa Karama Adalah anugerah Dari Allah Bukan disebabkan oleh Perbuatan manusia Aliran Ahlus Sunnah Tidak meyakini Pengaruh Baik atau buruknya Suatu yang Dilandaskan dari Makhluk Melainkan hanya Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Dalam menyikapi Gerakan Ravidah Kritik Syed Usman Yaitu mengenai Pemikiran mereka Yang sering mencaci Para sahabat Nabi Menurut beliau Sudah sangat terang Bendorang Penjelasan dalam Al-Quran Sunnah Dan pendapat Para ulama Tentang keutamaan Yang dimiliki Para sahabat Paham Ahlus Sunnah Wal Jamaah Kelas sepakat Akan kewajiban Meyakini Keutamaan Dan keadilan Dari para sahabat Sehingga hal itu Juga berdampak Pada kewajiban Untuk menghormati Dan mencintai Serta haram Menghina mereka Dalam hal ini Syed Usman Mengutip Kitam Al-Tiriah Al-Nabi Karangan Habib Abu Bakar Bin Syihabuddin Bahwa orang yang Mencaci sahabat Adalah dosa besar Selain itu Beliau juga Mengutip Mengutip Pengkapan Syihahman Bin Muhammad Al-Qusyasi Yang mengatakan Bahwa sangat Mengherankan Bagi seorang Muslim yang Beriman kepada Allah Dan Rasulnya Dan hari Akhir Ia membenci Para sahabat Dengan membicarakan Pentikaian Dan kekurangan Mereka Setelah Allah Sendiri Mengatakan Ridho Kepada Mereka Selamat vis Sub indo by broth3rmax